Partai Nasdem deklarasi Anies Baswedan Majus sebagai bakal calon presiden 2024. Kita kupas soal Anies Majus sebagai baca pres pilihan Partai Nasdem bersama dengan Wasikjen DPP Nasdem, Hermawit Taslim, dan Direktur Eksekutif Carta Politika, Ginarto Wijaya. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Friska, Bang Taslim. Akan menarik nih kalau saya tanya lu ke Pak Hermawit Taslim, latar belakangnya. Kalau tadi kata Pak Surya Paloh kan, why not the best? Nah sampai memutuskan ini adalah the best choice, ini seperti apa sih, Pak Hermawit? Ya, jadi sejak 15 Juni 2022 setelah kita berakhir Rakernas, kita kan telah menetapkan tiga bakal calon. Terus menerus kita evaluasi, kita ke daerah diskusi dengan kawan-kawan, kita dalami track record-nya, lalu kita membuat perencanaan diwarnai oleh berbagai dinamika politik, akhirnya kita sampai kepada pilihan jatuh kepada Anies. Karena? Mengapa Anies? Yang pertama, Anies satu dari tiga calon itu yang secara tegas mengatakan kesediaannya untuk maju sebagai pilpres. yang Pak Ganjar dan Pak Andika belum pernah kita dengar. Yang kedua, arus bawah kami melakukan perjalanan 9 hari di 5 provinsi, itu arusnya memang kuat untuk Anies. Yang ketiga, mau tidak mau, kita harus terpengaruh juga oleh hasil survei, survei CSIS kemarin juga menempatkan Anies yang kalau head-to-head bisa memenangkan pertarungan baik melawan Ganjar maupun melawan Pak Prabowo. Akhirnya kita berpikir ini agenda kita kan banyak. Kita masih menunggu sipor tanggal 14, masih banyak acara-acara daerah yang masih padat. Ya sudah, kalau kita tidak ada halangan, kita bicara dengan partner-partner kita, kita bicara dengan Demokrat, kita bicara dengan PKS, kita mau begini, apakah Anda siap? Hati kita sudah bertemu. Hati tiga partai ini sudah bertemu. Jadi sudah pasti tidak hanya Nasdem, tapi Demokrat sama PKS juga ya akan berkawan? Iya, tapi ada kendala teknis misalnya ya, misalnya seperti PKS. Ketua Dewan Suruhnya ada di luar negeri, padahal itu jabatan yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Begitu juga Demokrat, ada masalah-masalah intern yang tidak bisa, yang berbeda situasinya dengan Nasdem. Setelah kita berbicara, kita kompromi, akhirnya mereka juga mengerti, tidak apa-apa, kalau mau Nasdem berdua tidak apa-apa. Kami akan menyusul pada saat yang nanti kita akan bersama-sama. Oke, tapi sudah pasti ya meskipun belum deklarasi, tapi dijanjikan akan berkawan nih Nasdem, Demokrat, dengan PKS. Intinya hati kami bertiga sudah bertemu. Oleh karena itu kalau kita baca pernyataan PKS dan pernyataan Demokrat sore ini, mereka kan tersirat dan tersurat menyambut baik dan sudah mengetahui rencana ini semua. Oke. Jadi bagi kami, satu pekerjaan besar sudah kami putuskan dengan cepat dan ini ciri-ciri. Salah satu ciri utama Nasdem adalah memberi keputusan yang tepat supaya ada ketenangan. Karena kami juga susah menghadapi akar rumpur kami. Terlalu banyak telepon dan segala macam. Namun dari sore ini kami sudah mengirim surat memastikan sekarang kita satu. Kita satu bersama Anies. Tidak bertiga. Ada tiga hati yang bertaut katanya Nasdem, Demokrat, PKS untuk mengusung Anies Baswedan. Nah kalau dari Mas Toto, kalau Mas Toto lihat selain tiga faktor tadi, apakah ada faktor lain? Tapi Mas Toto ini bisa banyak cerita juga. Karena sejak pagi tadi sudah ngespil nih kalau kata anak muda di Instagram. Soal kayaknya pilihannya bakal ke Anies gitu. Ya sebetulnya kan tidak mengagetkan ya bahwa kalau kita melihat dari tiga pilihan yang diumumkan di bulan Juni kemarin. Ada Ganjar, ada Anies, ada Andika. Tadi secara tidak langsung Bang Taslim sudah menjawab di alasan yang pertama bahwa yang paling mudah untuk menjawab dan menerima pinangan sebagai bakal calon presiden itu Anies Baswedan. Karena dia tidak berpartai dan dia kemudian memang bahkan sudah memberikan kode-kode ya. Saya siap maju presiden tapi dengan catatan ada partai yang kemudian mendukung. Artinya ada si biosmutualisme di situ. Ganjar punya keterbatasan masih merupakan kader dari partai lain. PDIP. Dan PDI Perjuangan. Dan kalau kita tahu Andika juga bahkan belum menelesaikan masa jabatannya. Dan kita tahu secara survei pun menurut saya memang belum mumpuni untuk menjadi seorang capres. Tapi mungkin menjadi seorang capres. Jadi dari tiga alasan yang disebutkan Bang Taslim tadi menurut saya yang tidak bisa dibantah adalah alasan pertama. Ruang gerak yang leluasa buat Anies untuk menerima pinangan. Sehingga ada keluasaan juga buat Nasdem untuk kemudian melakukan deklarasi. Tetapi saya ada catatan kritis untuk alasan yang kedua dan ketiga. Ketika berbicara mengenai arus bawah dari pemilih Nasdem katakanlah lima provinsi saja tadi yang disebutkan dalam sembilan hari dikelilingi. Itu kan tidak bisa dianggap sebagai representasi keseluruhan pemilih yang bisa memenangkan seorang capresnya. Dan bahkan kalau survei carta politika, indikator atau SMAC, krosstabulasi data kita sebetulnya masih memperlihatkan basis pemilih dari Nasdem itu. Paling banyak itu bukan Anies Baswedan, masih ke Ganjar Pranowo. Itu mungkin kalau kita spekulasikan terlihat dari bagaimana histori Nasdem yang berada di barisan koalisi Jokowi yang lebih identik dengan Ganjar dibandingkan dengan Anies. Yang ketiga, survei CSIS sendiri kan juga jadi catatan. Kalau dianggungkan sebagai sebuah rujukan, pertama catatan kritisnya adalah itu survei hanya untuk usia 17-39 tahun. Pemilu kita itu tidak di usia 17-39 tahun, tapi di keseluruhan usia yang kita bisa lihat head-to-headnya pun itu masih memenangkan Ganjar atau Prabowo bahkan. Karena Anies masih ada di peringkat ketiga. Jadi saya sih lebih melihat bukan alasan survei atau alasan arus bawah yang dikuantifikasi. Tetapi alisan pertama tadi yang memang tidak bisa diganggu-gugat. Bahwa ketika Anies bukan merupakan kader dari partai lain dan surveinya tinggi, pertama Nasdem punya keluasan untuk mendeklarasikan. Kedua saya harus akui juga bahwa hotel efek itu lebih mungkin didapatkan dibandingkan dengan mereka mendeklarasikan kader partai lain. Yang motabene identitasnya itu masih akan melekat pada partai yang sebelumnya. Sehingga menjadi sangat sederhana bahwa memang yang paling menguntungkan dalam hitung-hitungan secara taktis secara elektoral buat Nasdem saat ini dengan berbagai macam pro dan kontra adalah Anies Baswedan. Oke ini jadi catatan paling logis begitu Pak Hermawi. Termasuk yang menarik juga saya melihat diksi yang digunakan itu calon presiden. Meskipun secara normatif kan sebenarnya sekarang bakal calon presiden. Apakah memang yang ingin disampaikan Nasdem bahwa ini tidak akan berubah nih sampai nanti daftar ke KPU ya namanya Anies sambil meminang partai-partai lain juga begitu Pak Hermawi? Ya jadi dari awal sejak Nasdem ada itu salah satu ciri khasnya adalah konsistensi. Kami konsisten waktu kami menetapkan tiga bakal calon di Rakernas masih banyak pertanyaan. Ini masih mungkin nggak tiga di luar tiga ini? Kami mengatakan pokoknya calon Nasdem nanti pasti salah satu di antara tiga. Nah kalau sekarang kita sudah tetapkan satu masih ada pertanyaan. Ini satu ini masih mungkin berubah atau tidak? Ya dunia ini penuh dengan perubahan tetapi secara spesifik kami bisa katakan sampai sekarang kita nggak ada pemikiran untuk merubah calon kita kecuali Anies Berswedan. Sampai hari ini kita telah juga berketetapan hati, telah berkomunikasi, telah ada kesamaan-kesamaan pandangan dengan partai-partai yang mencapai kecukupan. Dan mudah-mudahan insya Allah puji Tuhan kita akan berangkat ke KPU dengan nama Anies Berswedan dan wakilnya. Sudah sepakat dengan wakil atau belum? Sudah dibicarakan sama sebuah wakil atau belum? Kalau soal wakil itu next step. Kita terus berbicara dengan kawan-kawan. Saya percaya pada saatnya nanti akan tercapai kesesuaian. Karena prinsip-prinsip yang kita ingin junjung tinggi adalah kepentingan bangsa, kepentingan negara di atas kepentingan partai. Nasdem siap berkorban. Demi kepentingan yang lebih besar. Apa itu kepentingan yang lebih besar? Demi kepentingan bangsa dan negara. Itu yang tadi pagi juga digariskan oleh Pak Azriya Palo. Jadi kalau rujukannya kepentingan yang lebih besar pasti ketemu. Kita yakin. Oke, Mas Toto melihatnya akan mudah seperti jalan tol enggak nih menggait partai-partai lainnya. Kalau tadi kan Pak Hermawi bilang tampaknya sudah ada yang bertaut. Demokrat sama PKS meskipun belum deklarasi secara resmi begitu baru Nasdem saja. Kita pernah punya presiden loh bahwa seorang calon wakil presiden pun itu bahkan bisa berubah di hitungan menit-menit terakhir. Jadi kalau ibarat sebuah pertandingan sepak bola sebelum peruit berakhir itu tidak bisa kita nyatakan bahwa skor itu sudah pasti akan seperti yang kita lihat di menit 50, di menit 60. Nah kalau kita analogikan pertandingan sepak bola ini bahkan belum selesai babak pertama menurut saya. Dan kita juga melihat bagaimana pertarungan kepentingan di panggung belakang itu biasanya akan menentukan apa yang akan menjadi ikatan dari koalisi. Panggung depannya betul, mereka akan berbicara mengenai nama Capres-Cawapres, lalu kemudian bicara program, visi misi dan lain-lain. Tapi panggung belakangnya kan yang tidak perlu kita bisa buktikan kan rumor terkait mahar, rumor terkait negosiasi mengenai kursi menteri. Itu yang biasanya juga akan berpengaruh sampai menit-menit terakhir. Jadi saya harus mengatakan, walaupun bahkan sudah dideklarasikan seperti yang terjadi pada Gerindra dengan PKB, selama belum ada pendaftaran resmi, itu memang kan bahas ini disebut sebagai bakal calon. Jadi saya harus mengatakan ini bukan koalisi, tapi sebuah kongkau politik semata yang masih mungkin mengalami perubahan pada situasi menjelang pendaftaran nanti. Dan kita tahu pendaftaran bahkan masih sekitar setahun lagi. Masih panjang perjalanan, tapi kalau dari Nasdem, apa yang menguatkan bahwa akan datang ke KPU membawa nama Anies Baswedan begitu? Jadi begini, berangkat dari keyakinan bahwa dialog-dialog dengan partner koalisi itu intensif. Pertemuan-pertemuan dengan Capres kita juga intensif. Ada kesemahan pandangan yang demikian kental. Oleh karena itu, benar Toto tadi, politik ini selalu berdinamika, tetapi kita tidak ada niat. Sampai sekarang, kita tidak punya reserve. Kita hanya punya ini. Tapi sampai sekarang begitu ya Pak Hermawi ya? Sampai sekarang. Jadi politik itu kan, salah satu politik itu kan selain selalu diwarnai oleh perubahan, tapi juga kan selalu ditandai dengan konsistensi. Orang-orang yang konsisten dalam bersikap, bertur kata, satu kata dan perbuatan akan mendapat tempat di hati rakyat. Itu salah satu pegangan kami dari partai Nasdem. Oke, izin saya tanya ke Mas Toto. Kalau Nasdem sudah pede sekarang, mengusung Mas Anies begitu. Tapi di sisi lainnya, apakah kotel efeknya memang yang dicari dengan waktu yang sebegitu cepatnya? Karena memanfaatkan Anies Baswedan ini bukan kader partai mana-mana. Iya, saya harus mengatakan bahwa memang ada ujian sejarah yang pernah dilewati oleh Nasdem ketika berbicara mengenai konsistensi. Ketika berbicara mengenai mendukung Pak Jokowi tahun 2014, Nasdem bahkan terlebih dahulu dibandingkan dengan partai-partai yang termasuk PDI Perjuangan terlebih dahulu. Dan kita tahu hubungan baik antara Suriapalo dengan Pak Jokowi katakanlah. Tetapi di situ kan juga muncul ujian pertanyaan pada publik ketika berbicara mengenai konsistensi. Bukan ketika mendukung Anies ya, tapi ketika ada potensi. Saya masih mengatakan ada potensi, koalisinya itu bergabung dengan dua partai oposisi loh. Oposisi itu kan dalam logika ketatanegaraan adalah pihak yang berseberangan dalam memandang program pemerintah. Artinya di situ bisa ada pertanyaan publik mengenai uji konsistensi tadi. Ini bukan tentang Anies, tapi mengenai memilih untuk kemungkinan. Partner begitu ya. Saya pikir akan jadi tantangan yang tidak dihadapi oleh Nasdem ketika diuji konsistensinya pada tahun 2014. Minimal dalam pertanyaan-pertanyaan publik. Nah masuk ke pertanyaan Prisika tadi, menurut saya dengan waktu yang masih jauh Bang Surya berani kemudian mengambil keputusan bahkan sebelum PKS dan Demokrat sudah mengambil keputusan. Saya pikir ini dimulai juga dengan sebuah kesadaran bahwa ketika akan berkoalisi dengan oposisi, bahwa ketika memilih Anies sebagai capres yang pernah berseberangan di pilkada DKI 2017 misalnya, menurut saya di situ pasti ada sebuah goncangan atau pertanyaan dari konstituen juga. Tetapi itu mungkin dianggap akan bisa diselesaikan dan dinetralisir dan didapatkan perimbangannya dengan sisa waktu yang lama. Berbeda kalau misalnya seorang Nasdem atau Partai Nasdem, Partai Pendukung Pemerintah dari 2014, tiba-tiba mendukung Anies yang dikonotasikan oleh sebagian pihak, sebagai pihak yang sering berseberangan dengan Pak Jokowi, mepet harinya. Di situ akan terjadi goncangan yang tidak mudah dinetralisir dan waktunya kemudian mungkin tidak akan cukup. Itu spekulasi saya terkait dengan bagaimana waktu yang masih panjang ini digunakan oleh Nasdem, bahkan mendahului PKS dan Demokrat yang dulu itu dianggap lebih dekat dengan Anies. Boleh dijawab Pak Hermawi, termasuk tadi memilih partner ini kan menarik ya, di luar Pak Anies Baswedan, tapi partner yang dipilih Demokrat, PKS. Nah, Nasdem bersikapnya bagaimana ini di sisa masa jabatannya Pak Jokowi bersama dengan partner-partner lainnya? Tadi sudah ditegaskan dalam sambutan Pak Surya, bahwa komitmen kita kepada pemerintah Pak Jokowi sampai 2024. Full, kita memberi dukungan tanpa reserva sedikit pun. Yang kedua, yang kita bicarakan sekarang ini kan 2024 ke depan. 2024 ke depan. Yang ketiga, bagi kami, yang utama adalah kesamaan dalam memandang persoalan bangsa, baik global maupun domestik. Dan ini kita ketemu. Kita ketemu dengan kedua partai ini. Kalau seandainya, bagaimana kalau seandainya semua partai punya pandangan yang sama dengan Nasdem, Alhamdulillah, mari kita bersanding, bertanding. Yang penting kan bagaimana pemilu ini membawa kesejahteraan, bagaimana pemilu ini tidak mengucaplah kita, bagaimana pemilu ini memperkukuh kita sebagai semua bangsa yang perhualan. Itu yang utama bagi Nasdem. Terakhir, Mas Toto, singkat saja. Jadi apa yang harus Nasdem melakukan, termasuk kalau yang benar juga hari ini komentari singkat saja, Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah bersama Ganjar. Nah ini bisa dikatakan kode-kode terkait atau yang gak bisa serta-merta gitu ya? Ya saya tidak tahu ya, tapi Pak Jokowi kan memang senang memberikan kode simbolik ya kadang-kadang. Dan saya berharap sekali kemudian ke depan ada pertemuan Bang Surya Palo dengan Pak Jokowi dan kemudian kita ingin mendengar apakah pertanyaan-pertanyaan publik termasuk konstituen terkait apakah betul sudah ada izin dari Pak Jokowi, apakah kemudian ini tidak berimplikasi kepada posisi Nasdem dalam barisan koalisi, itu semoga bisa terjawab. Dan paling penting adalah kita siapapun saya pikir harus menghormati ya keputusan sebuah partai, tetapi adalah tugas buat partai juga merasionalisasi dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari publik dan konstituen ketika ada perubahan besar yang dianggap berbeda dengan sejarah yang pernah mereka letakkan dalam konstelasi politik. Baik, kita akan lihat bagaimana bola bergulir sampai nanti 2024 uji konsistensi buat Nasdem juga. Terima kasih Pak Hermawit Aslim, terima kasih Mas Soto Inar. Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati.